Seorang Raffi Ahmad tampar keras Atta Halilintar melalui komentar terkait sindirannya ke Vanessa Angel dan Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, Bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak, tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah NG repost ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbu warganet yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Atta Halilintar sebelumnya mengunggah ulang komentar miring yang menyasar soal Vanessa Angel di Instagram story-nya. Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan, bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar. Menantu Anang Hermansyah dan Asanti itu menyertai unggahan tersebut dengan caption berupa ajakan agar tidak mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala dan kakak Fuji, kata Atta Halilintar. Selain itu siapa sih yang tak mengenal Fujianti Utami Putri, konten kreator yang juga adik dari Fadli Faisal itu baru saja mengunggah foto di Instagramnya. Nama Fuji memang tak pernah lepas dari sorotan warganet mengingat dirinya juga merupakan adik ipar dari mendiang Vanessa Angel. Dalam postingan Instagramnya, terlihat penampilan cantik Fujianti yang sedang mengunjungi pantai Toronipa, Kendari. Perempuan cantik itu tampil dengan menggunakan outfit santai yaitu tank top berwarna putih yang disandingkan bersama celana pendek coklat. Riasan di wajahnya tampak natural serta rambut panjangnya yang tergerai semakin menambah kecantikannya. Di foto lain, juga terlihat Fuji duduk di atas batu menghadap kamera serta memakai cardigan berwarna krim. Postingan Fuji itu dipenuhi komentar dari warganet, Masya Allah cantik begini, auranya juga cerah banget, masih ada yang bilang aura maghrib.